Oke, menggunakan teknik manual scaling Pada prinsipnya manual scaling ini Kita akan mengubah Lebar dan tinggi dari masing-masing elemen game Agar relatif terhadap ukuran layar Lebar dan tinggi layar Oke, kita mulai saja teknik yang satu ini Pertama-tama kita komen dulu game scale sebelumnya Oke, anda komen dulu Nah, seperti ini Oke, selanjutnya adalah Pertama-tama anda harus mendapatkan informasi Tinggi dan lebar browser Informasi ukuran browser maksudnya Kalian bisa menambahkan window.inner width Serta window.inner height Untuk mendapatkan lebar dan tinggi dari browser Oke, kita akan lakukan Kita buat global variable Far w sama dengan window.inner width Dan far h sama dengan window.inner height Oke, inner height Saya akan buka chrome Oke, dan saya akan akses game-nya ya Nah, kemudian setelah anda dapatkan W dan H-nya Yang dirubah selanjutnya adalah Pada saat pembuatan game engine-nya Yang ini ya Ini bukan 800-600 Tapi menyesuaikan dengan W dan A Maaf, ini saya pindahin ke atas saja Di sini ya Nah, W dan H Di sini saya ganti lebar Dan tingginya akan senantiasa Mengikuti ukuran browser anda Jadi kalau saya refresh Nah, muncul seperti ini Kalau screen size-nya saya kecilin Misalkan Kita kecilin ukuran browser saya Saya refresh Maka Elemen gambarnya atau Canvas-nya maksud saya Akan selebar layarnya Cuma ada masalah Yang pertama anda bisa lihat Background Latar belakang ini Background ini Tidak diribit ya Cuma ada satu Dan menyisakan blackbar yang anda Yang saya sudah sebutkan sebelumnya Oke Kita akan berbagi pelan-pelan Nah Ya, itulah report-nya Jadi anda harus ngecek Mana yang tidak beres Harus diperbaiki satu per satu Oke Pertama-tama yang Tentang background tersebut Kenapa kok dia hanya muncul separoh Karena background yang kita pakai Menggunakan spread biasa Dan untungnya Background yang kita pakai ini seamless Artinya kalau di-repeat Detailing Atas kanan-kiri akan Kelihatan nyambung Jadi tidak perlu repot Untuk mengedit pakai Photoshop Dan seterusnya Kita akan akali Menggunakan tile spread Programnya sederhana Anda tinggal tambahkan Game.add.tile spread Ini teknik yang sama yang dipakai Di materi Angry Bird Angry Bird yang kemarin Game.add.tile spread Kemudian Koordinat awal Kemudian selebar apa Tentu saja selebar W dan H Dan aset yang di-load adalah BG Oke Nah ini kita scroll sedikit Di bagian create Seperti ini Game.add.tile spread 0,0 koordinat awal W dan H Seperti ini Koma Jangan lupa Oke Sekarang Spread yang dipasang sebagai background Sudah Di-repeat ya Di-tiling tepatnya Berkali-kali ke kanan Sehingga memenuhi layar Ya selebar layar Oke Nah Masalah selanjutnya Kalau Anda lihat Adalah Ini jadinya ya Teman-teman Sudah rapi Masalah selanjutnya adalah Groundnya Untuk spread tanah Jika layar kecil Maka terlihat tanah Memakan porsi layar Yang tidak proporsional Kalau layar besar Full screen seperti ini Ukuran tanahnya Seperti ini Ya Jadi menyisakan banyak Tempat di atas Namun kalau saya Resize kecil seperti ini Anda bisa lihat Hampir 50% Menguasai layar Jadi gamenya menjadi Tidak Sama lagi Ketika dimainkan Antara layar kecil Dengan layar besar Nah ini kita akan Perbaiki Artinya bagaimana Tanah ini Harus relatif Besarnya Terhadap Lebar Atau tinggi layar Oke Caranya bagaimana Pertama-tama Kita akan Tetapkan dulu Tanah ini Mau berapa persen Dari lebar layar Atau tinggi layar Juga bisa Misalnya kita sebut saja 10% Dari lebar layar Artinya Jika lebar layarnya 1500 piksel Maka lebar tanahnya Adalah 150 piksel Oke Apa yang dirubah Di program kita Kalian buka dulu Disini Nah Ini adalah Forth Yang digunakan Untuk Meng Gambar tanah Meng-create objek tanah Beserta Rumputnya Even Ini menggunakan Satu Gambar Satu Sprite sheet Rumputnya Menggunakan Frame ke-0 Frame ke-1 Sedangkan tanahnya Menggunakan Frame ke-2 Frame ke-0 Dan frame ke-1 Frame 0 adalah Rumput Frame ke-1 adalah Tanah Jadi Sebenarnya Satu sprite Satu Gambar Tapi punya Beberapa objek Sekaligus Oke Jadi ada Tiles Group Dan grass Oke Tiles adalah Ground tanahnya Grass adalah Rumputnya Nah Yang pertama-tama Kita lakukan adalah Kita harus mengubah Ukuran Keduanya Beruntung ya Ini Persegi Persegi yang sama sisi Oke Jadi tinggi lebarnya sama Jadi kita Tidak usah Repot-repot Menghitung Mengkalkulasi Tinggi dan lebarnya Oke Langsung aja Kita bikin L ground Variabel baru Yang 10% Dikali Lebar Layar Oke L ground 0,1 Atau 10% Kali lebar Layar Dengan demikian Kita gak tahu Ukurannya berapa Kalau 1500 Berarti 150 Maka game wordnya Kita Tidak usah Hard code Seperti ini Kita dibagi Langsung dengan L ground Sehingga game wordnya Akan dibagi Relatif berada Ukuran lebar Layarnya Oke Mari simpan Anda Reload Nah Oke Anda bisa lihat Disini Kalau saya resize Ya Nah Ini masih belum Pas Kenapa? Kenapa? Karena Ukuran dari Setiap elemennya Masih belum berubah Masih sama Bagaimana cara Merubahnya? Cara merubahnya adalah Pertama-tama Anda harus Mengatur Widthnya Agar sesuai dengan L ground Oke Ini untuk yang Grass-nya Untuk yang grass-nya Dengan L ground Sedangkan Tingginya juga harus Diatur G height Sama dengan L ground Lakukan hal yang sama Untuk Tile Dot Width Sama dengan L ground Sedangkan Tile Dot Height Juga sama dengan L ground Simpan Reload Nah Saya akan refresh Yang besar Nah Ada Perbedaan Kalau saya Fullscreen Seperti ini Tanahnya Seperti ini Anda bisa lihat Tapi kalau saya kecilkan Seperti ini Ya tanahnya Ikut mengecil Sesuai Relatif terhadap layar Cuman ada masalah Dengan ini ya Dengan Apa namanya Repeat-nya Anda bisa lihat Ada kekeliruan disini Kenapa Kalau Anda lihat Grass-nya di-create Dengan Rumus I x 120 120 pixel Artinya I-nya jalan 0 Entah berapa Kalau 1500 1500 Bagi 150 10 kali Artinya 4-nya jalan 10 kali Berarti ini harusnya Dikali berapa 150 ya Atau Ini kita sebut saja Dikali L ground Ini juga harus Dikali L ground Oke Kita reload Nah It's much better sekarang Oke Saya reload sekarang Yang berbesar Nah ini Lebih baik Kalau Anda amati Ternyata ada garis putih Disini ya Garis putih Sorry Bukan garis putih Ini garis Apa ya Garis Tebal 1 pixel 1 pixel kali Ini karena Gambar saya Tidak rapi Gambar asetnya Tidak rapi Solusinya Yakni Edit Photoshop Atau Gampangannya adalah Kita tambahkan 1 pixel Lebar Lebar dan tinggi Oke Kita kasih 1 pixel Agar menutupi Grass di samping kiri Dan samping kanannya Sekarang sudah Lebih monus Saya akan reload Untuk versi yang Lebih kecil Nah seperti ini Problem yang berikutnya Adalah Masalah penempatan Secara Y Secara X nya beres Secara Y nya yang Aneh Ya Ternama kalau Layar kecil Seperti ini Nah bagaimana Solusinya Untuk Scaling Untuk penempatan Y nya Ini X nya sudah Beres Sekarang yang Y nya Saya menggunakan Rumus Game World Don't Heat Dikurangi dengan L Ground Oke Untuk yang Grass Harus dikali 2 Kenapa? Karena Grass Letaknya lebih Di atas Daripada tanah Tanahnya di bawah Grass yang hijau Ini di atas Jadi Si Grass ini Harus Diletakkan 2 kali dari Tingginya Dari bawah Oke Kita akan Ubah yang bagian ini Ini L Ground Dikali 2 Disimpan Kita reload Teman-teman Oke Beres Sedangkan yang Ini Yang Ground Batu-batunya ini Kita dikurangkan Saja dengan L Ground Oke Kita reload Nah Hasilnya Sungguh pas Sekarang Kita reload Dengan ukuran Kecil Anda bisa Lihat Tanahnya Juga Mengecil Teman-teman Tanahnya Juga Mengecil Mengikuti Ukuran Layarnya Oke Seperti ini Mengikuti Ukuran Layarnya Oke Jadi Groundnya Sudah Oke Kita akan Lanjut Dengan Yang Lain Lain